Baik, selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita di channel Matematika Teladan Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari bab Statistika Inferensia Dan untuk video kali ini kita akan berada di materi yang terakhir, yaitu tentang distribusi normal Distribusi normal merupakan distribusi yang paling penting diantara distribusi yang lainnya Dimana kurva dari distribusi normal mempunyai bentuk setangkup atau simetris seperti lonceng Dan distribusi normal ini juga bisa disebut sebagai distribusi Gauss Ada pun sebaran normal atau distribusi normal Fungsi kepakatannya dengan pembahasak normal X Dinyatakan sebagai berikut Dimana rata-ratanya dilamakan dengan Mu dan ragamnya dinyatakan dengan Sigma Kwadrat Nah ini adalah fungsi kepakatan peluang atau fungsi kerapatan peluang dari pembahasak normal X Dimana X-nya dari Minta hingga sampai Tahingga Nah ini konstanta dari P dan konstanta dari bilangan Euler Nah ini adalah kurva dari sebaran normal Bisa kita lihat bentuknya simetris Karena kita tahu bahwa luas daerah di bawah kurva ini satu maka pastinya karena dia simetris di sebelah kiri X sama dengan Mu jadi sumber simetris di sebelah kiri pasti luasnya setengah dan sebelah kanannya juga pasti sama dengan setengah Nah ada beberapa sifat dari kurva normal Yang pertama kurvanya mempunyai puncak yang tunggal jadi enggak dua puncak ya hanya ada satu puncak Kemudian modus terjadi pada nilai X sama dengan Mu Nah kurvanya simetris pada X sama dengan Mu Kemudian kodua ujung kurva semakin mendekati sumbu mendatar jika nilai X bergerak menjauhi rata-rata Jadi jika X menjauhi di nilai ini maka dia akan mendekati sumbu simetris dan ini disebut dengan asimptot datar Nah seluruh luas kurva normal di atas sumbu mendatar itu sama dengan satu Jadi luas daerah yang diarsir di bawah kurva dan di atas sumbu X itu bernilai sama dengan satu Simpangan baku atau dinotasikan dengan sigma menentukan bentuk kurva Semakin kecil simpangan bakunya akan semakin runcing bentuk kurvanya Jadi semakin kecil sigma semakin runcing Semakin besar maka semakin landai Nah luas daerah di bawah kurva kalau kita lihat katakanlah ada pertanyaan tentukan peluang X-nya itu ada di antara X1 sampai X2 maka sama saja kita menentukan luas daerah di bawah kurva di atas sumbu X dibatasi oleh X1 dan X2 Nah bisa kita bayangkan kalau sana kita menggunakan fungsi kepekatan atau fungsi kerapatan peluang dari sebaran acak normal X maka kita menggunakan rumus ini dan kita harus menghitung ya integral dari X sama dengan X1 sampai X sama dengan X2 dimana fungsi kepekatannya seperti ini lumayan sulit untuk kita hitung makanya disini biasanya untuk menghitung sebaran normal kita akan konversi menjadi distribusi normal baku ya kita punya fungsi kepekatannya seperti ini awalnya nah akan kita coba untuk dikonversi menjadi pube acak yang berbentuk Z ya dari pube acak normal X menjadi pube acak Z dimana nilai Z-nya ini sama dengan nilai X dikurangnya rata-rata mu dibagi dengan simpangan baku sehingga yang tadi kita punya sebaran X ya ada sebaran normal dengan rata-ratanya mu ya kemudian ragamnya sigma kuadrat itu kita konversi menjadi pube acak Z sebarannya normal dengan rata-ratanya 0 dan simpangan dan ragamnya sama dengan 1 ada pun kita mengerjakannya tidak lagi dengan menggunakan integral jadi nanti kita menghitung peluangnya setelah kita konversi menjadi normal baku pube acaknya maka kita tinggal meminta bantuan tabel dari sebaran pube acak normal baku jadi nanti ketika kita lihat acuan dari tabel ini adalah peluang peluangnya itu dari 0 sampai Z acuannya harus dari 0 sampai Z jadi kalau nanti tidak seperti itu maka kita jadikan seperti ini oke contohnya adalah kita akan lihat beberapa pembahasan soal-soal berikut oke untuk yang soal pertama ini kita hanya dipinta mengkonversi dari X menjadi Z disini harga san B i J mempunyai nilai tengahnya 490,7 dan standar deviasinya adalah 144,7 jadi di soal ini kita sudah diinformasikan atau diketahui nilai rata-ratanya 490,7 dan standar deviasi atau simpangan bakunya adalah 144,7 nah pertanyaannya berapa nilai Z untuk harga saam 600 berarti ini nilai X nya nilai X nya 600 yang ditanya adalah nilai nilai Z oke dengan menggunakan rumus yang tadi sudah saya sampaikan Z itu sama dengan nilai X dikurang mu dikurang rata-rata dibagi dengan standar deviasi atau simpangan baku jadi nilai Z nya sama dengan 600 dikurang rata-rata 490,7 dibagi dengan standar deviasi 144,7 kalau kita hitung hasilnya adalah 109,3 dibagi 144,7 nilainya sekitar 0,755 nah itu cara kita mengkompresi nilai X menjadi nilai pubacak baku Z oke kita lanjutkan ya bagaimana cara menggunakan tabel distribusi normal Z oke disini kita diperintakan gunakan tabel distribusi normal Z untuk menentukan peluang-peluang berikut ya pertanyaan A sampai F oke kita bahas satu persatu yang pertama tentukan peluang Z diantara 0 sampai 1,52 nah ini sudah sesuai dengan kaedah tabel ya bahwa di tabel ini ya menentukan peluang 0 sampai 1,52 sama aja kita menentukan luas daerah yang diarsir yang di bawah kurva di atas sumbu X dan dibatasi oleh Z X sama Z sama dengan 0 sampai Z nah di daerah yang diarsir jadi kalau kita lihat peluang 0 sampai 1,52 berarti kita tinggal gunakan tabelnya cari nilai 1,5 ya yang pertama menurun 1,5 ya 1,5 disini nah ini luas daerah yang diarsir yang dimaksud 1,5 kemudian karena kita dipintas 1,52 maka 1,5 ke bawah 0,02 ke kanan nah maka kita cari maka dapatlah ini nilai peluang yang dimaksud 0,4357 jadi peluang Z antara 0 sampai 1,52 ini nilainya 0,4357 nah kita lanjut ke pertanyaan yang B nah pertanyaan yang B nah pertanyaan yang B ditanya min 1,52 sampai 0 nilai Z nah kalau kita lihat kita buat gambar terlebih dahulu nah ada gambar distribusi normal Z Z sama dengan 0 dia minta min 1,52 sama dengan 0 berarti ini yang diarsir nah kalau kita lihat maka ini karena dia simetri maka sama saja kita mencari peluang dari 0 sampai 1,52 jadi daerah yang diarsir dari min 1,52 sampai 0 sama dengan luas daerah yang diarsir dari 0 sampai 1,52 karena dia simetri jadi pertanyaan ini sama dengan pertanyaan yang bagian A tadi ya sama saja dengan mencari peluang 0 sampai 1,52 cara mencari sama proses cari 1,52 dulu kemudian cari 0,02 maka dapatlah peluangnya 0,4357 oke kita lanjutkan ke bagian C ya pertanyaan yang C nah disini ditanya peluang Z antara min 1,52 sampai 1,52 nah kalau kita gambar maka yang dimaksud adalah seperti ini mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva sumbu X dan nilai Z dari min 1,52 sampai 1,52 nah karena kita acuannya dari 0 maka kita buat seperti ini yang pertama kita pecah jadi 2 min 1,52 yang kedua 0 sampai 1,52 yang ini bisa kita cari di tabel nah yang ini tidak bisa kita cari di tabel tapi ini sama dengan ini jadi simetri ya karena simetri maka ini luasnya sama dengan ini maka pertanyaan ini Z dari min 1,52 itu sama saja kita mencari nilai 2 dikali peluang ini ya 2 dikali peluang peluang ini nah untuk mencari peluang 0 sampai 1,52 sama dengan pertanyaan A dan C B tadi kita cari Z nya pertama menurut 1,5 ya kemudian ke kanan 0,02 maka nilainya 0,4357 sehingga kita peroleh peluangnya 2 dikali 0,4357 nah kalau kita kali hasilnya adalah 0,8714 jadi peluang nilai Z diantara 1,52 sampai 1,52 ya dari min 1,52 sampai 1,52 nilainya sebesar 0,8714 oke kita lanjutkan ke bagian D ya pertanyaan D peluang Z kurang dari 1,52 nah kalau kita gambar berarti yang diarsir adalah luas daerah di bawah kurva di atas sumbu Z nah dibatasi oleh dari minta hingga sampai 1,52 nah ini kalau kita pecah gambarnya ya sama saja kita mencari dari minta hingga sampai 0 ya dan 0 sampai 1,52 nah kita tambah nah kita tahu bahwa luas daerah keseluruhan kan sama dengan 1 sehingga yang sebelah kiri sumbu simetri ini pasti sama dengan setengah berarti luas ini adalah setengah tinggal kita mencari luas ini ya pulang Z dari 0 sampai 1,52 nah ini sama dengan ini nah ini sama dengan setengah tinggal kita mencari yang ini dengan menggunakan bantuan tabel oke pulang 0 sampai 1,52 sama kita cari 1,5 ke kanan 0,02 maka dapatlah pulangnya di 0,4357 sehingga pulang Z kurang dari 1,52 sama dengan setengah atau 0,5 ditambah 0,4357 nah ini kalau kita jumlah hasilnya adalah 0,9357 oke ini pertanyaan yang D kita lanjutkan pertanyaan yang bagian E nah sekarang pulang Z lebih besar dari 1,52 ya Z lebih besar dari 1,52 nah kita kita gambar seperti ini ya luas daerah dibatasi oleh kurva sumbu Z dan X1,52 sampai plus tahingga sehingga kita sama saja karena patokannya harus dari 0 maka kita buat ya 0 sampai tahingga dikurang oleh yang ini 0 sampai 1,52 maka dapatlah luas daerah yang diarsir yang dimaksud nah untuk mencari ini peluangnya karena dia luas daerah seluruh sama dengan 1 dan ini setengahnya pasti ini 0,5 ya jadi kita buat seperti ini 0 sampai tahingga dikurang 0 sampai 1,52 nah ini setengah nah ini akan kita cari dengan bantuan tabel ya sama caranya yang ke bawah 1,5 ke kanan 0,02 maka dapatlah nilai peluang 0 sampai 1,52 adalah 0,4357 jadi hasilnya adalah 0,5 dikurang 0,4357 sama dengan 0,0643 oke kita lanjutkan yang bagian F oke bagian F kita ditanya peluang Z antara 1,35 sampai 1,93 oke kalau kita gambar seperti ini jadi nilai Z nya diantara 1,35 sampai 1,93 nah ini kalau kita lihat kan patokannya harus dari 0 maka sama aja kita mencari peluang dari 0 sampai 1,93 tinggal dikurang oleh daerah yang bersih ini 0 sampai 1,35 nah untuk mencari ini kita lihat di tabel ini sama dengan ini dikurang ya peluang 1,93 dikurang 1,35 kita lihat tabelnya untuk mencari 0 sampai 1,93 menurun kita cek 1,9 ke kanan 0,03 maka dapatlah peluangnya adalah 0,4732 nah ini 0,4732 ya kemudian yang peluang kedua 0 sampai 1,35 ke bawah 1,3 ke kanan 0,05 ya nah maka dapatlah peluangnya itu 0,4 115 sehingga kita tinggal kita masukkan di bagian ini ya jadi peluang 0 sampai 1,93 0,4732 dikurang peluang 0 sampai 1,35 0,4 115 sehingga hasilnya adalah 0,0617 oke ini gemas 52 kita lanjutkan ke pembahasan gemas 53 oke ada bohlam bermerek XZZ mempunyai umur rata-rata 800 jam dengan simpangan baku 40 jam rata-ratanya simpangan bakunya nah diketahui bahwa umur bohlam tersebut berdistribusi normal tentukan peluang umur bohlam lebih dari 853,6 jam berarti ini nilai X nya oke kita tuliskan dulu diketahui miunya 800 simpangan bakunya 40 X nya 853,6 ditanya adalah peluang X lebih besar lebih dari berarti X nya lebih besar dari 853,6 oke untuk menentukan peluang dari sebaran normal ini yang agak baiknya kita kompresi dulu nilai X ini menjadi serba nilai farbu acak normal Z dengan rumus X di kurang mu dibagi simpangan baku X nya 853,6 di kurang mu rata-ratanya 800 dibagi simpangan bakunya 40 kalau kita hitung jadi 53,6 per 40 maka nilai Z nya 1,34 nah jadi pertanyaannya bisa kita ganti menjadi peluang Z lebih besar dari 1,34 nah ini kalau kita gambar Z lebih besar dari 1,34 ini seperti ini luas daerah dibawah tasio dibawah kurva sumbu Z dan X 1,34 sampai tahinga nah ini karena kita patokkan di tabel nanti dari 0 maka kita coba rubah menjadi 0 sampai tahinga tinggal dikurang 0 sampai 1,34 nah ini peluangnya sama dengan setengah karena setengah dari luas daerah yang diarsir seluruhnya nah ini harus kita cari dengan tabel kita lihat tabelnya dulu kalau kita lihat tabelnya berarti peluang 0 sampai 1,34 ke bawah 1,3 kanan 0,04 maka dapatlah peluangnya di 0,4099 sehingga peluang Z lebih besar dari 1,34 adalah 0,5 ya peluang ini dikurang 0,4099 nah ini kalau kita kurangin hasilnya adalah 0,0901 jadi peluang umur bohlam lebih dari 853,6 jam sebesar 0,0901 oke kita ke soal terakhir ya gemas 54 buah durian di kebun montong ya Sukabumi Jawa Barat mempunyai berat rata-rata 5 kg dengan standar reviasi atau sempangan baku 1,5 kg tentukan peluang buah durian mempunyai berat antara 2,5 dan 8,5 ini tambahan diasumsikan berdistribusi normal ya nah untuk mencari peluang ini maka kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui pertama rata-ratanya 5 5 kg simpangan bakunya 1,5 nah kemudian ada nilai X1 nya adalah 2,5 X2 nya 8,5 nah yang ditanya adalah peluang X ada diantara 2,5 sampai 8,5 nah langkah pertama pastinya kita akan ubah dulu nilai X ini menjadi pubacak Z ya dengan rumus yang sama Z sama dengan X dikurang mu persimpangan baku ya atau sigma ya nah Z yang pertama itu kita gunakan X yang pertama juga jadi Z1 sama dengan X1 2,5 dikurang 5 ya dibagi simpangan bakunya 1,5 nah ini kalau kita jumlah jadi min 2,5 dibagi 1,5 nah sama dengan min 1,67 jadi nilai Z1 nya min 1,67 kemudian kita cari Z2 ya kompersi nilai X2 X nya X2 8,5 dikurang mu ya rata-ratanya masih sama 5 simpangan bakunya juga sama 1,5 maka nilai Z2 nya sama dengan oh sorry ini belum diganti oke ya udah saya ganti Z2 nya 3,5 per 1,5 maka dapatlah nilai Z2 nya sama dengan 2,33 sehingga pertanyaannya yang tadinya peluang X antara 2,5 sampai 8,5 ini bisa kita samakan dengan menentukan nilai peluang Z dari min 1,67 sampai 2,33 oke langkah selanjutnya kita coba cari di tabel ya oke jadi ini yang kita tanyakan kemudian kita kompersi dengan Z ini yang ditanya nah tabelnya itu kalau kita lihat gambarnya yang diarsir berarti Z dari min 1,67 sampai 2,33 dan ini bisa kita ambil 2 arsiran min 1,67 sampai 0 dan 0 sampai 2,33 nah seperti ini jadi ini luas yang pertama luas yang kedua nanti tinggal kita tambah nah ini peluang min 1,67 sampai 0 dan yang kedua 0 sampai 2,33 nah karena sifatnya adalah simetris jadi min 1,67 sampai 0 sama dengan peluang 0 sampai 1,67 ya sama dengan ini jadi tidak perlu kita gambarkan lagi ya jadi kita tinggal mencari di tabel peluang 0 sampai 1,67 dan peluang 0 sampai 2,33 kita lihat tabelnya yang pertama peluang 0 sampai 1,67 menurun 1,6 ke kanannya 0,07 maka dapatlah peluangnya itu di 0,4525 jadi ini peluang ini adalah 0,4525 kemudian kita tinggal cari yang satu lagi peluang Z dari 0 sampai 2,33 dan kita ganti karena ini sampai 1,9 kita ganti yang ada 2,3 nah ini ya 2,3 ke bawah terus ke kanannya berarti 0,03 maka dapatlah peluangnya 0,4901 nah kita tuliskan disini ditambah 0,4901 jadi kalau kita jumlah hasilnya adalah 0,9429 ya jadi jawabannya peluang nilai Z ada di antara 1,6 sampai 2,33 sebesar 0,9429 oke demikianlah pembahasan untuk materi statistika Indonesia sub materi sebaran atau distribusi normal saya bersiapan terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh